hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama baston hitam channel Oke di video kali ini saya akan kasih tahu caranya mencetater mobil L300 yang baik dan benar atau mobil diesel ya oke langsung saja kita masuk ini masih pagi ya teman-teman oke kita masuk teman-teman kita colokkan kuncinya oke udah kita colokan Oke saya kasih kisi-kisi dulu ya jadi saat kita mencetater mobil L300 atau mobil diesel itu jangan pernah disamakan dengan mobil bensin teman-teman jadi ketika di kontak on oh lampu-lampu indikator disini kan hidup tuh tuh jangan langsung di stater itu jangan kalau mobil diesel ya teman-teman biarkan dulu itu busi pemanasnya itu memanaskan ruang sama bahan bakar dulu yang ada disini jadi gini ini saya coba untakan dulu ya ini teman-teman yang tadi disini itu biar mati dulu terus terdengar suara tek itu baru kita hidupkan teman-teman kalau mobil diesel gini ya ini saya coba lagi ya yuk ada tek itu denger teman-teman ya oke setelah itu setelah itu baru kita stater tapi teman-teman langkah pertamanya kita sebelumnya mending kita cek dulu personal kita apakah ada gigi yang masuk apa tidak itu kita cek dulu Oh netral kalau tiba-tiba ini ada gigi yang masuk teman-teman stater itu malah menjadi akibat yang fatal teman-teman bisa nabrak kalau di depan teman-teman ini ada sesuatu malah bisa nabrak bahkan di belakang teman-teman ada sesuatu juga bisa nabrak ya kan sayang sekali ya jadi lebih baik kita cek dulu persenelengnya masuk atau tidak kita injak kopling saya tidak gerakan persenelengnya tuh abis itu kita stater tuh hati terdengar suara dek kalau pagi ya batu stater oke seperti itu teman-teman cara bisa menghidupkan mobil L300 diesel jangan langsung di stater ya teman-teman ya nanti keluar asep putih kalau di stater langsung gitu dan itu bisa merusak komponen mobil Oke bisa dimengerti teman-teman ya jangan di ulangi lagi bagi yang tidak tahu bagi yang sudah tahu mohon masukkannya mungkin cara saya ini ada yang salah dan bagi yang tidak tahu karena baru beli ataupun beralih dari mobil bensin mobil diesel cara saya ini bisa dicoba Oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like comment dan share video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati